selamat datang di bagi pagi ambia selamat datang di bagi pagi ambia selamat datang mengucapkan selamat datang selamat datang wangi loh dari tadi wangi siapa? ternyata dia loh oh iya loh kucuk-kucuk asik apakah ini? Ali Fikri kita mau kasih lihat ini dia Ali Fikri aktor muda berbakat yang serba bisa Amin Ali Fikri Ali umurnya berapa sekarang? aku baru naik 15 tahun sama-sama 15 tahun mudah-mudah sekali ya lucu ya kak tekniknya kalo di keluarga gue ya umur mereka ini 15 tahun panggil gue tuh udah opal hahaha oh gak sih aku 15 tahun ngapain? 15 tahun? ya masih sekolah dong 15 tahun kini nasar? sekolah nyanyi-nyanyi 15 tahun? kalo oh aku segala macem kalo aku 15 tahun dari mulai ikutan lomba naik motor basket baseball banyak prestasinya ya banyak bayan banyak impiannya 15 tahun ngapain? ya nyanyi gak nyanyi nari ya nari gak sih sekolah gue mah sekolah ya ya ini beruntung loh kalian udah jadi bintang umur 15 tahun ya awalnya tuh masuk ke dunia hiburan tuh gimana ceritanya? jadi pertama itu masuk dunia entertainment itu pertama aku ikut ajang yang indonesia's go talent ah disitu aku ikut audisinya aku ngedance iya 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 sama kakak kakak jadi alhamdulillah masuk top 6 ngedance apa sayang? jaipong? enggak aku ngedance modern dance all hip hop hip hop itu hip hop habis itu alhamdulillah masuk top 6 akhirnya ditawarin main sinetron ke Jakarta wah emang aslinya dari mana? aku asli solo omong solo omong solo dan sekarang udah tinggal di Jakarta sayang? sekarang udah tinggal di Jakarta oh oke terus akhirnya diajakin untuk main sinetron dulu atau film dulu? pertama sinetron terus iklan baru film main film filmnya berapa nak sayang? yang terakhir film aku waktu maghrib alhamdulillah yang bisa mencapai 2 juta viewers di tahun 2000 wow keren kan Ali dibilang katanya sebagai aktor muda serba bisa acting jago ngedance juga jago betul 15 tahun pula masih muda martial arts juga jago bela diri ya itu martial arts yang ajarin siapa? ayah aku sendiri sama aku juga sempet ikut perguruan ayah aku juga jadi gurunya udah sabuk warna apa sayang? sekarang udah sabuk hijau wow tau gak tingkatan hijau? tingkatan hijau itu gimana? kasih tau sama om tingkatan hijau itu agak tengah-tengah ke atas tapi belum sampe yang paling tinggi kalau kita perguruan juga perguruan apa? sabuk-sabuk warna pink ungu ke fusia ini dia ada fakta lainnya dari Ali Fikri yang ternyata juga berprestasi sekali jadi aktor muda berbakat Ali Fikri beberapa kali menjadi nominator acara awards bergengsi keren banget jadi nominator orang lain dong jadi mendapatkan nominasi aja itu udah bersyukur kan ribuan artis atau apa selebritas apalagi awardsnya bergengsi ya apalagi awardsnya bergengsi bukan yang word-wordan ya berapa kali masuk menjadi nominasi? kalau aku gak inget sih kalau gak salah berapa ya tiga atau empat atau lima apa aja nominasinya? lupa nih mohon maaf kebanyakan ya sayang kalau gak salah ima awards terus nominasinya apa? jadi aktor muda berbakat atau apa? apa ya? kalau gak salah ya aktor-aktor muda pendatang baru terus aktor cilik iya 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 dan lain-lain tapi kalau respon keluarga itu seperti apa? Ali kan dari Solo terus pindah ke Jakarta awalnya ikut audisi untuk ajang pencarian bakar terjunnya malah ke dunia acting keluarga bilang apa? keluarga sih malah mendukung Ali masuk ke dunia entertainment film mendukung banget terus martial arts banyak hal yang didukung sama mama sama baba juga ngomonginnya mama sama baba ya? mama sama baba sekarang kan otomatis kalian udah dapet penghasilan dong ya kan dua-duanya dapet penghasilan nah itu kira-kira penghasilannya buat sendiri untuk biaya sekolah sendiri atau mama papa yang ngatur nah? mama papa yang ngatur sih tapi kalau aku mau sesuatu bilang dulu sama mama semoga aja dibolehin semoga dibolehin kalau Akhila kalau aku sama sih aku juga di karena aku masih belum paham juga jadinya masih diurusin sama apa-apa tapi biasanya setiap bulan selalu dapet uang oh gitu gak ngerti tentang keuangan coba titip banget nanti Dewi tapi Akhila sama Ali kalian tuh lagi ini ada masalah atau gimana? yang kita kan gak tau di lokasi sinetron di lokasi syuting pernah ketemu aku dulu satu kelas sama adeknya Ali ya kita pernah sempet satu sekolah pernah sempet sekolah sama satu perasaan enggak gimana? enggak enggak satu sekolah di Jakarta atau di Solo? di Jakarta oh di Jakarta kamu sekelas sama? sama adeknya padahal kalian umurnya sama 15 tahun ya? waktu itu aku sempet lompat kelas oh akselerasi adeknya Ertong juga artis adeknya artis juga adek aku juga pernah syuting-syuting sofia sofia sekarang umurnya berapa? sofia umur 14 umur 14 tahun ini Ali dan juga sofia ya oh jadi Kak Hila pada sekelas sama sofia ya oh ada hubungannya ternyata ya cantik lah ini ada fotonya loh siapa namanya? itu udah sofia syirin ya? sofia syirin ini cantik loh sofia syirin ya ini jadi kamu? umur berapa? berarti 14 tahun? 14 tahun kemarin sempet main series bareng ah tapi kakak adek juga jadi sepupu oh jadi sepupu oh ya ampuh tapi kalian adek kakak ya kamu Ali dan juga sofia cantik ya terus kalau misalnya dalam berkarir gitu suka saing-saingan gitu gak sih? enggak sih kita saling support each other hmm gitu sih berarti sofia juga udah pindah ke Jakarta? sofia juga udah pindah ke Jakarta emang kamu berapa masaudara kayang? aku empat bersaudara kamu nomor? anak pertama oh anak pertama yang kedua sofia yang kedua sofia yang ketiga mas adek-adek kamu diarahin juga gak sama mama sama baba untuk perjun ke dunia entertainment? iya sih karena ngeliat kakak-kakaknya sering syuting mereka jadi pengen ikut iya iyalah ya gak pernah ikut FTV sinetron kamu udah menikmati gak pekerjaan ini? udah apa ya mungkin karena udah sering jadi udah 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 nyaman gitu udah kayak gak perlu kesempatan datangnya gak dua kali ya betul nyaman gitu ya karena yang lain belum tentu mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan uang jajan sendiri ya bener dan ternyata Ali ini jago banget nih ngedance-nya tadi kan kita lihat juga ketika dia masuk salto ya nah kita mau kasih lihat ini momen ketika Ali dia ngedance jago apa sih? wow bayang coba aku yang pertama keren banget loh darah seni kamu tuh dari siapa sih? papa atau mama apanya sorry? darah seni kamu kan bisa ngedance pasti ada orang tua kamu yang juga bisa pasti dong? hmmm enggak sih kayaknya enggak kamu belajar itu dari? aku belajar apa nih? dance dan waktu itu pernah ikut pernah ikut apa ya? sanggar juga mainnya coba dong coba ya coba 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 yang pertama coba coba ya coba ya ini kita mau lihat ya teman-teman Kamal Kamal Terima kasih. Soalnya si Ong Karen tuh suka kerjik tuh. Ali tapi kalau buat Ali ya ikutan ajang pencarian bakat, kan bakatnya ngedance waktu itu kan ya. Itu yang daftarin siapa? Apakah dari sanggarnya atau Ali sendiri ya? Aku yang daftarin. Ini sebelum Ari main film sama main sinetron ya sayang? Berarti baru ya di Got Talent itu. Jadi itu siapa yang daftarin? Yang daftarin Mama waktu itu. Jadi waktu itu ikut Trans Studio tau kan Trans Studio itu kan biasanya ada... Ya tau masakah tau dia kan Trans TV. Masakah tau? Maksudnya Trans Studio yang wahana-wahana itu. Oh iya, transfer gitu kan biasanya ada dance show-nya. Aku ikut kayak gitu. Akhirnya diajakin sama kakak-kakaknya untuk ikut Indonesia's Got Talent. Di Trans Studio mana? Makassar waktu itu. Oh di Makassar. 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 Dia juga pernah Kak Karen juga dia bakatnya ngedance pernah ikutan ajang pencarian bakat. Dia dikenalnya sebagai nama Didi Nini Montok namanya. Aboaaah coba buat soorang Ali. Ali kan jago martial arts juga. Ya, Mark Mark. Belah diri, bela diri. Ya sama King ya. Tadi kan kita udah berdua, cogeb. Kalian sekarang kosong ya. Kosong, kosong. Sulap kali ya. Coba Marshall Arts dengan menggunakan tongkat Siap ya Ali Awas sayang Wuih Ikutin Jago loh Ali loh Silahkan Ali boleh duduk lagi Baris Baris B.A.B.C Baca Ali Kalau martial arts berarti dari babak kamu yang ajarin Oh babak ya Ini kita mau kasih lihat juga ada komentar dari beberapa selebriti tanah air Tentang Ali yang segala macem dia pernah jalani Ngedance bisa bela diri bisa acting juga bisa Terbakar Terbakar Kata Ali pikirnya jawab Ka Omar Ada lagi, ada lagi Terbakar Sebentar Miss Dari Michelle Junior Terbakar Lalu Alif menjawab Thank you kakakmu Dari Alif Lalu Alif menjawab Mereka berdua Mereka berdua Mereka berdua Mereka berdua Kalau di dunia Mereka berdua Kalau di dunia Praktikan sih aku Mengagumi Om Reza Hardian Oh Nomor 1 Om Reza gak pernah kesini ya Om Mampir dong Om Iya loh Bener Kita cek jadwalnya di nomor berapa sih Reza tuh Reza udah Lagu barunya Reza Rambang Sobat Ambiar Ini adalah Celebrity Junior Mereka pemeran Aktornya Dan juga actingnya Gak usah diragukan lagi Aktor dan juga Aksesnya sangat luar biasa Pada pemeran muda Tapi kita juga akan hadirkan Ini lintas generasi Kalau kalian kan masih junior Ini yang udah senior nih Ini senior banget Belionya ini Bintangnya udah bukan Bintang 5 Bintang kejorah Bintangnya udah Bintang papan 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 atas lah Segalanya pokoknya Yang satu ini ya Seorang artis senior Best of best Yang tidak pernah lekang Oleh waktu kita hadirkan Di bagi-bagi ambiar Ini dia Yurika Prastika Siap men Sehat Hai Good morning Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kayak begini aja Loh si Tete Kenapa Gak berubah Gak berubah Selalu muda Kalian juga Masih muda-muda Kok masih kenceng-kenceng Mukanya Oh iya bener Rasanya tarik benar Kami semua disini Ucapkan Terima kasih Buat Akila dan juga Ali boleh silahkan duduk Sambil kita mulihat Ini dia konten dari Yurika yang katanya Viral karena Sering Ghibah Kita lihat kontennya ya Silahkan Di Tete Yurika Tete Yurika Itu lagi ngebahas Siapa sih Tete Yurika Siapa sih Ada tato di badannya Siapa sih Kita mau tau dong Alah udah pada tau kan Ya kan lagi Nggak boleh ngebahas orang Nggak boleh ghibah Masih pagi Ngebahas siapa Soalnya kalau ngomongin Bikin tato Di badannya Aku juga ada Tato di persik Di badan aku Nah gini loh Bercerita ya Sekarang ini Kalau bikin konten Itu kan harus Keseharian Biar relate sama Sama kita Nah kita itu bercerita Tentang Kalau ada satu berita Ibu-ibu itu Ngapain aja Ibu-ibu itu langsung Eh tau gak Si ini tuh ya King Nasar itu Ganteng banget loh King Nasar itu Begini-begini Gitu loh Nggak kemarin Ada masalah Tentang sapi Itu artis marah-marah Kenapa sih marah-marah Ya heran deh ya Nah Ibu-ibu tuh gitu Jadi kalian itu Artis kalau ada masalah Pasti digibahin Sama ibu-ibu Gitu loh Tapi teori kan Ngebahasanya tentang Yang perselingkuhan Aktor ini Terus juga artis ini Emang kalau di lokasi syuting tuh Wajar ya Suka selingkuh ya Gitu loh Kalian pasti nanya soal Cinglok kan Oke Cinglok itu Pasti ada Pasti ada Sekarang iya loh Iya lah Mungkin Dewi Kalau Dewi enggak Dewi enggak Kata siapa Nggak 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 Cinglok tuh Pasti ada Kalau dulu Jamannya film Kita syuting Dua bulan sampai tiga bulan Di luar kota Karena setiap hari ketemu Perhatian Ngobrol Akhirnya Deket Terus kalau kita syuting Stripping Karena berbulan-bulan Setiap hari ketemu Perhatian Curhat Akhirnya jadi deket Ya gitulah Kalau curhat-curhat-curhat Lamanya Akhirnya keterusan Gitu loh Pasti ada lah Awalnya minta masukan Lama-lama Gimana Masukin hati Dimasukin hati Jadi kita membahas Yurike Yurike Prasika Yurike Prasika Bahas banyak artis Cinlok di lokasi Slipping Netizen bilang Fix pansos Dari kasus R dan S Kenapa sih Dibilang dikit-dikit pansos Ya kan Beliaunya ini kan Ya Allah Ngapain Tau nggak ini beliau siapa Kalau dia tahu Kalau dia masih belum Masih Karena kan masih Ini masih jarang Nonton Filmnya banyak dulu Luar biasa Semua yang di Bintang utama terus Ya aku tuh Nggak pansos Nggak pansos Ngapain pansos sih Emang udah terkenal Cuma lagi cari konten-konten Yang lagi viral Yuk kita bikin Gitu loh Nggak ada niat pansos Ngapain sih Nggak ada untungnya juga Iya kan Tapi kalau misalnya Dari T. Yurike sendiri Pernah ngeliat gak sih Orang yang selingkuh Di lokasi shoot Aduh sering deh Nggak usah Nggak usah orang lain Gua juga pernah selingkuh Nggak usah Cinlok Gua pernah cinlok Terus kenapa Kalau gua cinlok Salah Gondok Nggak nggak Tapi kan beda Terus kenapa Kalau gua cinlok Tapi dengar ya Kalau gua cinlok Yang penting Saya nggak ngerugiin orang Ya udah Itu kan Bedanya cinlok Sama selingkuh Beda loh Teg Kalau cinlok Cinta lokasi Mungkin bisa pasangannya Tidak punya pasangan Tapi kalau selingkuh Itu kan udah punya pasangan Tapi dia bermain hati Dengan wanita lain Saya juga pernah selingkuh Saya pernah cinlok Terus Tapi T. Coba Berarti kan saya jujur Berarti menangku Tapi kan itu udah masa lalu Ya sudah lah Nggak usah dibahas Gitu loh Emang kalau orang yang selingkuh Di lokasi shooting tuh Kenapa King Basar Nggak 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 Apapin 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 Memang begini Memang aslinya Sama perannya Selalu antagonis Kita akan Beri sama lagi Tetapi Bagi 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 Ayo 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 Ayo